Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri mengungkap praktik ilegal logging atau pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT. Cakra Sejati Sempurna di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri mengungkap praktik ilegal logging atau pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT. Cakra Sejati Sempurna CSS di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan seorang tersangka, yaitu surveyor PT.CSS berinisial J, dan sedang mengembangkan penyelidikan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka lain. Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirti Peter Baris Krimpolri, Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Lamongan, Jawa Timur, Kamis 18 Januari menjelaskan. Dalam perkara ini, PT.CSS telah melakukan penebangan pohon di luar konsesi demi mengejar target produksi. Perusahaan asal Jakarta itu juga diduga memalsukan dokumen penata usahaan hasil hutan. Terungkap, kayu bulat hasil tebangan di luar konsesi dari PT.CSS dikirim ke PT. Kayan Wood Industries di Kabupaten Lamongan. Jenis kayu yang dikirim antara lain meranti, rimba campuran, indah, dan lainnya. Terdata, totalnya sebanyak 1.259 batang. Sementara, jumlah kayu bulat yang disita di Lamongan sebanyak 355 batang. Bukan karena diduga di sini adalah atau PT. Kayan ini sebagai 480, tidak. Ini hanya efisiensi waktu saja, karena kalau tadi dibilang penada, tentu ada unsur-unsur pasal yang bisa diterapkan dari penada. Namun demikian kalau PT. Kayan ini dia membeli dengan dokumen dengan harga yang wajar. Polisi menyebut sebanyak 176 batang masih dalam pelayaran kapal laut yang dikirim PT.CSS ke PT. Kayan Wood Industries Lamongan melalui pelabuhan kresik. Sesampainya nanti akan langsung disita untuk kepentingan pengembangan penyelidikan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Rizal Hanafi, Kantor Berita Antara, mewartakan.